Oke baik, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa, saya coba merekam hal-hal yang saya anggap menarik Dan hari ini, seminggu kemarin saya tertarik melihat mahasiswa berprestasi Karena waktu S1 dulu saya rasanya tidak berprestasi Biasa saja, IP biasa saja, non kurikuler, ekstra kurikuler, biasa saja Jadi saya bukan penggerak apa, saya terus terang bukan Jadi saya ini ingin belajar dari Anda Nama saya Erwin, seperti biasa, saya dosen di Geologi Ini sambil kenalan, karena kebetulan Natani baru ketemu saya Hari ini pertama, jadi nama saya Erwin Nama saya Natan Natan, saya Erwin Saya dosen di Geologi Saya masuk ITB tahun 1994 Nah jadi dosen itu ya kalau dihitung sejak Ya sebenarnya prakteknya dari sejak saya lulus 98 itu ya tidak pernah keluar dari ITB Dan sejak itu saya selalu membantu di ITB Asisten dan sebagainya Nah tapi kalau dihitung sejak saya PNS itu sejak 2008 Berarti Bapak S1, S2, S3? Di ITB? Di ITB semua Full, jadi saya termasuk salah satu contoh dosen ITB asli Sejak masuk Jadi Cerita orang ya Masuk ITB susah, keluarnya susah Nah saya contoh Benar-benar belum tahu kapan keluar Iya, belum tahu Oke Jadi terima kasih Natan Ini sudah Bersedia mampir ya sebentar saja kita Jadi Natan ini sepanjang yang saya tahu Saya tertarik karena Natan masuk di expose oleh website ITB Oleh tim humas ITB Dan ditampilkan di website ITB karena prestasinya Terus terang saya Baca persis juga Rasanya belum Dan kalaupun sudah mungkin saya sudah lupa Jadi bisa dijelaskan Natan Anda Mungkin Saya itu pernah di Apa ditandain mahasiswa itu sebagai orang yang berpikirnya Dari Z ke A Maksudnya Jadi saya mundur Jadi mungkin Anda Ceritakan mundur Dari pertama kemarin Anda lulus Oh iya kan Anda dapat kategori apa ini Di Apa namanya Di Mahasiswa berprestasi Jadi sebenarnya pemilihan mahasiswa berprestasi itu Diadakan oleh Dikti Pada akhirnya nanti sampai ke Tingkat nasional Oh Ini kerjaan Dikti Iya Dari Dikti Jadi seluruh PTN maupun PTS Mempersiapkan satu orang yang akan mereka kirimkan Ke lomba tersebut Nah di tahun 2018 Saya terpilih menjadi Mahasiswa berprestasi yang mewakili ITB Kategori ada 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 diploma Program diploma Sama sarjana Nah saya Jadi saya yang serjana Tapi kalau disupkan lagi apa misalnya Anda lebih kuat di ekstra kurikuler Atau di IPK Atau apa Ada begitunya? Kalau untuk penilaian secara umum Pak IPK sama sekali bukan jadi parameter penilaian mereka Wah harapan mungkin Nah jadi faktor penilaian yang penting adalah prestasi Misalkan saya ikut kejuaraan atau ikut lomba dan semakin tinggi tingkatannya misalkan lomba internasional poinnya akan semakin tinggi gitu Kemudian ada Di tahun 2018 juga itu mulai muncul penilaian yang berbobot ke kepemimpinan Jadi Teman-teman yang aktif di unit Ataupun sebagai ketua himpunan Ataupun ketua apa gitu Itu punya poin lebih ya Punya poin plus Gitu sih Pak kira-kira Dan terakhir sebenarnya kemampuan bahasa Inggris ini yang cukup penting Walaupun tidak sebanyak poin dari prestasi tadi Nah kalau prestasi Anda Apa yang dipertimbangkan ITB waktu itu Anda daftar sampai lalu ini prestasi apa? Saya pernah juara dua lomba konteks robot termang Indonesia Diadakan oleh Dikti juga Saya sama tim Kita membuat pesawat yang sayapnya dapat dilipat Dimasukin dalam tabung Kemudian bisa diluncurkan dari dalam tabung Dan hingga saat ini resep itu juga masih berjalan Walaupun tidak serta-merta untuk lomba tersebut gitu Ya masih lanjut ya? Ya masih lanjut itu satu Kemudian beberapa Ternyata nggak cuma satu Ya kemudian ada beberapa lomba yang diadakan oleh universitas Seperti Hoovercraft di Universitas Indonesia Itu saya dan tim ikutin Ya sebenarnya secara keseluruhan Saya sama teman-teman itu hobi ngoprek barang yang hands on gitu Jadi itu menimbulkan ketertarikan saya di dunia atau profesi yang khususnya di bidang drone Ataupun yang bisa di remote control Karena saya juga kebetulan Di riset saya tentang air itu mungkin akan perlu juga Jadi secara nggak sengaja ini Karena saya Sorry, saya memang nggak lengkap membaca profil Anda Ternyata Anda robotik Sebenarnya saya nggak detail ke sistemnya sendiri sih Saya lebih fokus ke arah gambaran umum pesawatnya Jadi biasanya mendesain pesawat Sayapnya gimana Karena Anda dirgantara? Iya bener Karena saya teknik dirgantara Nah untuk sistemnya sendiri Ada teman-teman juga dari elektro yang bergabung di dalam timnya Yang membantu saya Teknik fisika nggak? Ada juga pak teknik fisika Pada akhirnya pak Bidang seperti ini tuh nggak bisa dikerjakan oleh satu keilmuan Jadi kita harus kolaborasi dengan yang lain Dan di ITB sendiri ada unitnya namanya Aksantara Mungkin kalau bapak pernah dengar Kebetulan belum Oh baik pak Sorry Jadi saya sempat jadi ketua Aksantara tahun 2018 Jadi itu himpunan mahasiswa yang Bukan himpunan pak Unit Unit kegiatan Unit kegiatan mahasiswa Yang berfokus pada riset dan pengembangan drone Atau UAP Gitu Ya di ITB ada gitu Sebenarnya kalau bapak tahu pak Budi Dari eh sorry pak Budi dari State Beliau juga Ya di Biomed Nah beliau juga salah satu pemimpin di Aksantara Dan di Uro juga beliau sempat terengah disitu Oke oke jadi drone atau UAV ya Jadi unmanned aerial vehicle Oke 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 jadi singkat cerita berarti bidangnya Natan ini dirgantara yang kemudian dia Menspesialisasi diri mungkin masalah desain pesawat atau sesuatu yang bisa terbang gitu ya Yang kemudian dia kerjasama dengan temannya beberapa dari elektro teknik fisika untuk membuat drone Dan yang lomba ini sudah masuk lomba itu adalah KRDI Jadi pesawat yang sayapnya dilipat masuk ke dalam tabung sebesar apa Ukuran pesawatnya sih panjangnya 1 meter Terus sayapnya 1,5 meter Lumayan pak pada akhirnya itu pengennya jadi misil untuk digunakan TNI Makanya sampai sekarang masih dalam proses riset kayak gitu Oke 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 bagus bagus Jadi itu bisa dilipat kemudian dari apa namanya tabung itu dia bisa keluar Keluar sayapnya membuka Iya Oke Karena sekarang mungkin konsiderasinya pesawat kan kalau untuk penggunaan TNI atau segala macem Itu tempat yang menjadi masalah kadang-kadang di tengah hutan Dimensinya Iya dimensi Jadi gak punya landasan udara untuk bisa take off Nah kayak gitu sih lah Makanya kita tembakan gitu Oke oke Sampai hari ini pesawat itu Anda punya dokumentasi dalam bentuk apa? Ada dalam video Ada juga powerpointnya Ya cukup lengkap Ada yang sudah public statusnya Misalnya entah di Youtube Di Youtube ada beberapa dokumentasi Seperti dari berita-berita lokal dari sini Seperti ada juga Nanti itu mungkin saya minta link satu atau dua Nanti plus saya bikin naskah sependek gitu ya Oh ya Saya google ada berita yang lain Tapi Anda harus merekomendasikan ini Pak Yang utama harus dilihat orang Oh ya bisa-bisa Oke Jadi kita berjalan mundur Natan ini dapat penghargaan Mahasifah berprestasi tahun 2018 ya Kemudian Dinilai berdasarkan apa namanya Ekstra kulikuler Kegiatan dia Prestasi itu Dan leadership Karena dia pernah memimpin beberapa organisasi Kalau mimpin satu aja Pak Absandara Si saya mungkin sebagai kadib Ataupun staff Oke jadi aktif loh ya Bukan yang pulang kuliah Selesai kuliah pulang Sebenarnya cerita oleh saya Saya pernah Pak Sebagai status mahasiswa kupu-kupu Di tingkat satu Oh kupu-kupu itu maksudnya Setelah kuliah pulang Oh oke Kupu-kupu kuliah pulang Bahkan teman saya itu Bisa ngobrol dengan saya Itu kalau di akhir sesi kuliah Atau ketika dia datang duluan gitu Karena saya datang duluan gitu Jadi bener-bener ketemu saya itu Waktu tingkat satu itu limited banget Oke Dan ada suatu kejadian Yang membuat saya tiba-tiba berubah seperti itu Boleh tahu apa itu? Boleh Pak Jadi saat saya tingkat dua Itu ada salah seorang teman saya Namanya Damar Dayu Sejurusan juga dengan saya Teknik di antara Dia itu yang pertama kali Orang yang ngajak saya Untuk ikut lomba Lomba yang pertama kami ikuti itu Lomba Hubung Ram Di tingkat dua UI ya Di UI ya benar Dan Dulu sih saya mempertimbangkan Saya di TPB atau tingkat satu Tidak pernah bolos kuliah Itu mungkin Suatu prestasi bagi saya Cuman ya itu Sekedar internasional Nah Ketika saya ditawarkan Teknik lomba Yang saya pertimbangkan adalah Waduh berapa hari Harus saya bolos kuliah Oke Izinnya bagaimana Apakah itu akan mengganggu Studi saya Karena pada akhirnya Waktu akan terbuang Untuk mempersiapkan lomba itu Dan saya orang yang Bukan yang satu-satu aja Maksudnya Saya orangnya ketika saya ikut itu Ya saya fokus di situ Nah pada akhirnya Dengan mempertimbangkan Cukup lama Ya udah saya ikut deh Karena teman saya bilang Si Damar Dayu ini Kalau misalkan Kamu tidak Mencoba Kamu hanya berfokus pada IP mungkin Sama akademi Ya akan sulit cari kerja Dan sebagainya gitu Pada akhirnya Kamu juga mencoba Lingkungan teman yang Pendukung Butuh network Dan segala macem Ya Hingga akhirnya Saya terima Oke Ayo kita ikut lomba Tapi kita harus fokus nih Ya akhirnya Walaupun lomba itu masih tingkat 2 Dan ada tanda tingkatnya ikut Ya kita Tiap hari Tiap malam itu kerja Kita fokus gitu Tapi itu memang Teorinya Memang menyebabkan Jadi Karena Anda sudah lulus Kita boleh Ceritain Sempat bolos kuliah Bisa Oh pada akhirnya Ketika di Akantara Ya dibilang bolos Ya boleh Ada lah ya Ada lah ya Tapi Ada excuse yang Yang ada excuse yang Legal gitu ya Jangan ikut lomba Ya karena ikut lomba Berapa hari Waktu itu 4 hari Dan sempat beberapa Ya Memang Sebentar ya Pak Jadi pada akhirnya Saya juara 3 nih Sama teman saya Yang overcraft itu Di tahun 2015 Saya juara 3 Walaupun Juara 3 di tahun Eh juara Saya lupa 3 atau 2 ya Juara 2 kayaknya Juara 2 baru Tahun selanjutnya juara 1 Di tahun 2017 Nah Ketika kami juara Itu Saya bilang Itu sebenarnya titik Perubahan pada diri saya Karena kalau misalkan Saya gak juara Saya bakal bilang sama diri saya sendiri Oh yaudah Dengan ikut lomba Itu akan menghabiskan waktu saya Saya gak juara Saya gak ngapain Yang mending saya belajar Ngapain saya ikut lomba Nah di momen itulah Saya sadar bahwasannya Ada sesuatu yang harus diperjuangkan Selain berkuliah Selain belajar di kelas Kayak gitu Dan itu jadi titik perubahan saya Sampai saat ini Karena dari situ Kita beranjak Sampai ke Aksantara Saya jadi ketua tim Untuk ikut yang pembuatan pesawat tipe tadi Hingga akhirnya jadi ketua Aksantara itu sendiri Dan pada akhirnya jadi mahasiswa berprestasi Saya agak terlambat Jadi kalau Anda mulai tinggal 2 Saya mungkin tahun kedua setelah lulus Baru ikut Baru apa ya Inisiatif mungkin ya Jadi kan Anda ini punya inisiatif Satu pertama Berkat teman saya Tapi kan tetap ada yang memicu Tidak ada masalah sebabnya bisa macam-macam Tapi yang penting Anda inisiatif Ya kan Nah setelah itu Anda mencari jalan Bagaimana dengan inisiatif itu Anda punya sesuatu yang Buat Anda senang Buat Anda bisa Di-acknowledge orang Ya kan Pasti adalah alasan itu kan Bahwa ikut lomba kan untuk menang Ya benar ikut lomba Nah setidaknya orang tahu bahwa saya ikut lomba Kan gitu ya Artinya saya lebih dari mereka yang gak ikut lomba Betul gak Jadi Kalau saya terlambat Saya baru seperti sekarang ini Mulai tingkat dua Eh tahun ketiga setelah lulus Setelah lulus Jadi saya mulai Memulai sesuatu Kenal dengan orang Bapak setelah lulus berarti setelah S3 Setelah lulus S1 Oh setelah lulus S1 Baru saya kenal orang Kirain Recent banget setelah S3 Jadi saya melakukannya seperti ini Gak mungkin saya lakukan dulu Inisiatif kontak Anda Kontak rumah nomor anak ini Berapa gitu Sebenarnya Bapak kemarin saya add dulu di Facebook Saya udah baca Cuma saya gak mau komen langsung Nah itu saya sempat hilang itu Ini saya Ternyata Oh ini udah Berarti saya Terus Bapak juga bilang Lebih dari 5 ribu teman ya Di Facebook Jadi sudah limited Jadi kurang lebih seperti itu Oke kita mundur Nah sekarang mundur sedikit ke arah studi Anda dugaan saya Anda 4 tahun Ya 4 tahun Saya masuk di 2015 Oke 2015 Jadi 4 tahun Jadi tepat waktu Dengan Anda masih ikut sana sini lomba Berarti officially Anda lomba 3 kali Overcard 2 kali Yang pesawat itu Di KRTI 1 kali Sama ada 1 kali Dari Polman Kurang lebih 4 Sampai 5 mungkin ya Jadi lumayan itu Buat saya Ya Anda pasti punya Jam kerja lebih Sambil masih ada tugas Dan lain-lain Dan itu memang tidak Semua mahasiswa punya Keinginan Untuk itu Oke nah sekarang mundur lagi Anda tepat waktu Saya tidak akan Nanya IP Anda berapa Iya kan Karena Saya sendiri termasuk yang Tidak percaya dengan angka Tapi bahwa orang perlu angka ya Tapi Angka bukan satu-satunya Indikator untuk melihat Nathan itu seperti apa Ya setuju Nah tapi kalau saya Ke Anda Anda puas dengan IP Anda IPK Sangat puas Sangat puas ya Ikut off ikut lomba ini itu Anda puas ya Ya sangat puas Oke itu yang penting Dulu sempat tahun IPnya memuaskan Setidaknya untuk sendiri Dan kalau itu Orang tua juga Mestinya tidak memalukan Gitu Tapi Anda juga punya prestasi yang lain Nah mundur lagi sekarang Dirgantara Dulu Anda Masuk Dirgantara itu Apakah Anda masih seperti saya Zaman Zaman ada teknik penerbangan dulu Ya kalau saya Angkatan saya Angkatan 94 Masuk ya pasti PO Ada Habibi Ada Pak Habibi Dan lain-lain Orang yang terpesona dengan itu Maka akan memilih Dana penerbangan Kalau Anda Nah saat saya SMA Itu sebenarnya Ada satu yang saya katakan mentor Maksudnya saya menggap beliau Sebagai seorang mentor saya Beliau itu lulusan teknik mesin ITB Tahun Saya lupa persisnya 1970-an Nah karena beliau mentor saya Pas SMA itu Sebenarnya orang tua saya Pengen saya ke dokter Jadi ke dokteran Jadi ke dokteran Tipikal lah ya Ya tipikal orang tua Ke dokteran Karena ibu saya sebenarnya juga Profesinya dokter gigi Jadi mungkin bisa melanjutkan ibu saya Atau saya jadi dokter Nah terus Saya lihat darah Sudah setengah pingsan lah Sudah pucat Segala macam Jadi Aduh kayaknya Tidak mungkin ke dokteran Dan memang orang tua saya Sebenarnya cukup membebaskan Saya cukup membebaskan Jadi pas NMPTN Itu pas saya undangan Itu saya tidak Ngasih tahu orang tua Saya milik mana Pas lulus baru Saya ngasih tahu orang tua Saya pilih teknik FTMD Di ITB Nah kenapa saya milih itu Sebenarnya dulu Saya juga gak tahu Mau ke arah mana Pengennya belajar Sesuatu yang general General ya General Nah melihat berbagai macam teknik Saya milih jeninya Teknik apa yang ketika saya belajar Itu cukup general Untuk saya kuasai Kirain dengan Ambil FTMD Teknik penerbangan khususnya Oh teknik penerbangan kan Paling canggih dulu Menurut saya Ya udah saya ambil itu Jadi harapannya bisa menguasai Seluruh Hampir seluruh bidang Pada akhirnya bisa kerja dengan mudah Tapi seiring waktu berjalan Pada akhirnya Itu tidak terbukti Pada akhirnya Saya juga akan Terspesialisasi di bidang pesawat Jadi tidak berarti Saya bisa mengakusisi Bekerja orang lain juga Kayak gitu Oke saya potong sedikit Kalau Anda berpikir general Kenapa gak mesin Kenapa gak mesin Nah Entah kenapa Karena Salah satunya juga Karena film Habibyaino Jadi Ya saya tertarik dengan Teknik diri antara Saya suka dengan pesawat Ya artinya masih Masih mirip Sama dengan saya Oh iya Dirikan antara Itu Hubungan dengan pesawat Dan hanya pesawat Sama satu lagi Saya berpikir bahwa Saya dengan Pesawat Itu pasti Mesin-mesin Dan kelistrikan Dan segala macam Itu udah terkombinasi Di situ semua Jadi menurut saya dulu Bukan teknik mesin yang general Teknik penerbangan lah yang general Karena bakal belajar elektrik Kalau bakal belajar segala macam Tapi pada akhirnya Gak juga sih Gak sedalam itu juga Jadi Tapi intinya Anda Dengan kondisi yang sekarang Puas ya Wah saya sangat puas Pada akhirnya saya Merasa bahwa Ini passion saya Saya dapet Sebenarnya secara tidak sengaja Karena ada kawan Anda tadi Sebenarnya secara tidak sengaja Dan karena mentor saya juga dari ITB Jadi yaudahlah ITB Jadi artinya Anda Pernah di suatu saat Sebenarnya Bahkan tidak punya rencana Ya benar Ya kan Jadi diajak Anda coba dulu Terus ketemu Bidang yang oke Kebetulan Anda Pak Doni ya Pak Doni yang Anda pokoknya Tidak punya masalah Dengan dosen Dan kebetulan Dosen yang membina itu Anda cocok Jadi Anda enjoy Kalau membina Asantara sendiri Namanya Pak Agus Mulyadi Oh Pak Agus Mulyadi Beliau juga dosen teknik penerbangan Di teknik penerbangan Jadi Gimana menarik ini Masih itu Masih Idola pesawat ya Masih Tipikal pesawat Masuk ke Dirkantara Masih ke tipikal pesawat Oke Nah kalau SMA Anda SMA Mana? Saya dari SMA Diri 1 Batang Batang? Ya dari Batang Lahir di Jakarta Tahun 97 98-nya pindah ke Tanjung Pinang Setahun di sana Langsung pindah ke Batang Sampai SMA Oke Jadi Anda usia 2 tahun Saya sudah lulus Orang tua masih di Batang? Ibu di Batang Tapi ayah di Tahram Oke Oke Berapa bersaudara? Saya 2 Pak Anak pertama dari 2 Ada yang mengikuti harapan Salah orang tua? Wah adik masih kecil Pak Adik saya perempuan Dia masih kelas Karena naik kelas 3 SMP Udah kelas 3 SMP sih udah mulai kuliah Eh sorry Udah mulai sekolah Jadi masih jauh Jadi belum ini ya? Belum Oke Mundur lagi Berarti Anda itu sekolah Habis di Batang? Habis di Batang TK SD SMP SMP Kemudian masuk IPB Nah sekarang Saya lompat lagi maju ke depan Nah Ini kan masalah Ini mungkin sekitar 5 menit lagi Jadi masalah Teknologi Riset Kalau bidang saya Kebetulan Bidang saya itu Sifatnya itu Deskriptif Jadi bidang saya Geologi Spesialis saya Adalah air tanah Hidrogeologi Jadi Seperti halnya Ilmu kebumian Dan ilmu alam yang lain Maka kebanyakan dari kami itu Hanya melakukan deskripsi Saya lihat sesuatu Saya coba jelaskan proses yang terjadi Oh Jadi kami tidak merekayasa Sesuatu yang baru Beda dengan Anda Karena Anda Engineering Anda membuat Nah Karena kami sehari-hari mendeskripsi Maka Kami tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Risau dengan Paten Misalnya Dengan Hasil riset yang sifatnya Lebih kepengakuan Yang ada produk barang Tidak terlalu risau Ke hal yang begitu Jadi lebih banyak Kalaupun harus publikasi Misalnya ya publikasi Isinya Ya kertas Pada akhirnya kertas Menjelaskan sesuatu proses di alam Nah Anda ini kan Menghasilkan sesuatu Produk Ya kan Pertanyaan saya sekarang Apakah Kondisi Anda sekarang ini Sudah berpikir Pesawat Anda itu Nanti apakah Akan lebih banyak Ke arah Domain yang tertutup Dalam hal ini Disimbolikan dengan Paten Atau untuk Menjadi sesuatu yang Lebih terbuka Artinya Orang boleh Meniru desain saya Ya kan Anda Terekspos Enggak dengan Creative Commons License Belum ya Creative Commons Jadi Creative Commons Dot org Coba Anda Google Jadi Itu adalah Salah satu bentuk Licensing Seperti kalau Programmer itu MIT license Kalau Anda Anda punya GitHub Punya Pak Nah GitHub itu Lisensi Kalau Anda Membuat program Anda upload disitu Dan itu public Kan Anda disuruh Milih lisensinya Apa Ada Genew license Ya kan Ada BSD Ada MIT license Jadi Kalau MIT license Itu kan Anda taruh Kode disitu Orang boleh Mendownload Boleh Menjalankan Boleh Memodifikasi Dan selanjutnya Boleh Tidak memberitahu Anda Tapi kalau Dia misalnya Menambahkan Satu kode Yang Akhirnya Memperbaiki Kode Anda Maka Anda Boleh Boleh Ngasih tahu Jadi Anda Bisa Memasukkan Apa istilahnya Itu Kalau Bikin Hub Kan boleh Misalnya Saya clone Punya Anda Terus Saya otak-hatip Kayaknya Lebih oke Terus Saya kasih tahu Anda Istilahnya Apa sih Request Lupa Saya Jadi Anda Bisa Saya Ngasih tahu Anda Ingatkan Saya Bikin Algoritmen Baru Kalau Anda Setuju Maka Anda Memasukkan Kode Anda Kode Saya Lupa Itu Apa Request Dari Saya Itu Artinya Lisensinya Terbuka Apakah Anda Lebih Berpikir Seperti Itu Apapun Itu Akan Menjadi Terbuka Menjadi Istilahnya Open Source Hardware Atau Lebih Kepada Close Source Hardware Posisi Anda Sekarang Apa Adanya Kalau Satu Kalau Untuk Berhubungan Dengan Pesawat Tadi Saya Belum Tahu Apakah Ini Terbanyak Akan Digunakan Untuk TNI Atau Memang Dikomersilkan Secara Umum Karena Kalau Untuk Penggunaan TNI Mungkin Itu Tidak Masuk Dari Bagian Paten Ini Cerita Saya Di Polisi Tahu Ini Gerepannya Seperti Apa Mungkin Kita Perlu Lihat Sampai Hari ini Ada Dosen Yang Terus Meminani Sampai Hari ini Ada Jadi Anda Harus Begini Punya Hubungan Dekat Sampai Hari ini Jadi Artinya Harus Sepakat Barang Ini Mau Dibuka Atau Tetap Dikip Untuk Konsumsi Tidak Tentu Terlepas Dari TNI Ataupun Pesawat Ini Pesawat Yang Kalau Di Bahasa Inggris Coding Wing Kalau Di Bahasa Inggris Coding Wing Itu Karena Media Yang Pertama Kali Publish Tulisannya Pesawat Lipat Ya Udah Mau Ngapong Ikut Nah Saya Sedera Tugas Akhir Saya Tidak Berhubungan Pesawat Secara Langsung Saya Berhubungan Topology Optimization Disitu Banyakan Coding Nah Kalau Misalkan Relate Kesini Saya Lebih Setuju Kalau Misalkan Optimisasi Ini Coding Coding Hanya Segala Macam Itu Akan Di Publish Universal Dan Pada Akhirnya Di Lab Group Saya Yang Di ITB Flight SpaceX Di Bawah Aerospace Engineering Itu Juga Lagi Buat Buat Ngerapain Code Kode Pada Akhirnya Nanti Kita Publish Keluar Jadi Kode Masuk Kedalam Sistem Pesawat Itu Oh Enggak Ini Dua Dua Saya Tidak Itu Software Itu Akan Jadi Apa Itu Masuk Ke Subsistem Apa Maksudnya Kalau Bukan Pesawat Anda Yang Saya Kembang Topology Optimization Intinya Bisa Enggak Suatu Struktur Itu Kita Optimisasi Bentuknya Sehingga Hasilnya Lebih Oke Mungkin Bisa Mengurangi Beban Masih Desain Pada Akhirnya Kalau Misalkan Di Implementasikan Pesawat Pesawat Itu Kan Kalau Bapak Tahu Strukturnya Harus Sekuat Mungkin Tapi Seringat Mungkin Kalau Enggak Pesawat Nanti Mungkin Cukup Satu Orang Dua Orang Itu Enggak Nggak Ngasih Income Ke Perusahaan Jadi Urusan Desain Anda Memilih Untuk Membuka Komponen Dasar Dari Desain Dengan Perhitungan Perhitungan Tadi Betul Sampai Saat Ini Yang Dikembangkan Itu Masih Metode Jadi Ya Nanti Akhirnya Itu Masih Basic Taha Basic Dari Yang Ujung Nanti Mengubah Desain Ya Mengubah Desain Bisa Pesawat Bisa Apapun Bisa Apapun Bisa Mobil Dan Sebenarnya Bagian Coding Dari Optimisasi Ini Juga Bisa Di Implementasikan Ke Hal Yang Lain Yang Sekarang Lagi Populer Dengan 4.0 Artificial Intelligence Terus Klasifikasi Clansification Dan Bisa Dikomukasi Betul Jadi Kalau Saya Resumekan Anda Yang Begitu Itu Memilih Untuk Akan Membuka Sementara Untuk Yang Sudah Sejak Awal Ya Gantung Mungkin Kita Tidak Bahas Di Rahat Sini Oke Fair enough Jadi Tapi Intinya Kebetulan Saya Sudah Memulai Mempromosikan Yang Namanya Demokratisasi Pengetahuan Jadi Itu Kalau Bahasa Inggrisnya Sudah Cukup Demokratisasi Knowledge Itu Sudah Banyak Di Luar Negeri Jadi Intinya Sejauh Mana Peneliti Dosen Dan Mahasiswa Di Dalamnya Ada Subsistem Punya Kesadaran Untuk Membagikan Apa Yang Dia Tahu Dengan Berbagai Hal Tentunya Ada Beberapa Hal Yang Dikecualikan Contoh Misalnya Yang Tadi Dengan Militer Terus Hubungan Dengan Individu Seseorang Misalnya Data Kesehatan Dokteran Dan Dik Itu Dikecualikan Tapi Ada Banyak Bidang Yang Sebenarnya Enggak Perlu Ada Sikresi Terutama Untuk Riset-riset Yang Dibiayakan Negara Jadi Saya Sedang Mempromote Itu Dan Ini Dari Sisi Saya Saya Menjelaskan Jadi Saya Ingin Agar Sivitas Akademi Itu Lebih Aware Baik Jadi Defaultnya Adalah Membagikan Pengetahuan Bukan Menahan Untuk Alasan Apapun Terutama Alasan Untuk Personal Contoh Misalnya Begini Tidak Terlalu Terasa Misalnya Begini Saya Menahan Untuk Mempublikasikan Sesuatu Karena Ingin Menunggu Makalah Terbit Gimana Itu Buat Orang Mungkin Biasa Tapi Kalau Buat Saya Mungkin Agak Agak Ini Sangat Agak Mengganggu Juga Misalkan Ada Code Itu Dimasukin Ke Jurnal Tapi Anda Rahasiakan Itu Sedemikian Hingga Karena Anda Tidak Tidak Ingin Ada Seseorang Yang Tau Lebih Dulu Dan Menerbitkan Sesuatu Lebih Dulu Sebelum Jurnal Kurang lebih Seperti Itu Bahkan Kadang-kadang Jurnalnya Bisa Aduh Capek Dan Kemudian Ujungnya Nanti Bisa Ke Arah Kenaikan Jabatan Terkait Dengan Dosen Saya Sedang Merase Awareness Bahwa Yang Seperti Itu Tidak Masalah Anda Lakukan Tapi Tolong Jangan Lupakan Juga Ini Kan Riset Itu Di Biaya Negara Jadi Bukan Yang Di Luar Yang Tadi Dikecualikan Jadi Sejauh Mana Itu Bisa Dilakukan Itu Sedang Saya Lakukan Dengan Itu Saya Membuat Repository Nasional Yang In Archive Itu Anda Juga Boleh Submit Sesuatu Disitu Dokumen Untuk Kebunan Repository Dan Saya Juga Di Di Institusi Saya Di ITB Membuat Open Open Repository Juga Selain Digital Library Yang Yang Dikelola Khusus Oleh Purpose Nah Kalau Ini Open Open Apa Namanya Repository E Prints Dot ITB ACID Itu Bisa Mahasiswa Melakukan Upload Sesuatu Selama Yang Di Upload Tidak Melanggar Norma Dan Hukum Dan Tidak Melanggar Hak Orang Lain Karena Siapa Tahu Anda Reset Dibiayai Pihak Ketiga Swasta Memang Anda Bound Anda Ke Mereka Juga Untuk Minta Isin Tapi Selama Riset Itu Apalagi Anda Biaya Sendiri Misalnya Ya kan Biaya Sendiri Pusing Sendiri Keluar Ruang Sendiri Ya kan Kemudian Juga Dibiayai Negara Dan Itu Mestinya Harus Dibuka Dan Harus Searchable Gak Bisa Anda Cuman Buka Pada Saat Presentasi Anda Ngasih Slide Taja Enggak Jadi Sekarang Trendnya Terutama Saya Memberi Contoh Bagikan Setiap Masih Kosong Gitu Di Blog Saya Itu Slide Masih Kosong Saya Buka Nanti Pada Saat Tertentu Pasti Ada Isinya Dan Itu Sudah Public Dan Itu Untuk Meng-claim Juga Jadi Jangan Dibalik Mikirnya Kalau Tidak Saya Klaim Sekarang Mungkin Orang Lain Kalau Saya Buka Sekarang Belum Selesai Orang Lain Akan Dibu Kalau Kalau Saya Balik Dengan Meng-claim Seawal Mungkin Maka Orang Lain Akan Mikir Dan Itu Online Claim Kita Itu Orang Lain Akan Mikir Mikir Tapi At Lain Ini Ada Yang Sudah Reset Di Bidang Ini Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Untuk Mungkin Side Project Anda Mungkin Itu Bisa Dipikirkan GitHub Itu Salah Satu Contoh Terbuka Hasil Kerja Anda Bisa Langsung Di Publish Disitu Jadi Publishing Via Jurnal Sudah Zaman Flintstone Itu Keluarga Zaman Burbakala Cartoon Zaman Dulu Coba Google Jadi Kalau Jurnal Itu Sekarang Sudah Seperti Zaman Burbakala Dibanding Sekarang Anda Pencet Publish Di Blog Wordpress Blog Spot Wix Semua Langsung Bisa Menulai Tapi Pada Akhirnya Masih Perlu Pak Untuk Keperluan Studi Semisal CMOS Tiga Keluar Negeri Perlu Perlu Jadi Administrasi Tetap Itu Harus Diperhatikan Tidak Ada Masalah Hanya Sebagai Dosen Saya Masih Terikah Tetapi Jangan 24 Jam Hanya Bahkan Setelah Presentasi Pun Slide Tidak Diberikan Menahan Pengetahuan Saya Sedang Reset Itu Kurang Lebih Natan Jadi Kalau Saya Resumekan Natan Ini Berprestasi Atas Sesuatu Hal Yang Awalnya Mungkin Dia Tidak Mencarakan Terus Kemudian Bidang Studinya Pun Dia Sempat Keliru Tapi Pada Akhirnya Dia Menikmati Jadi Kadang-kadang Kita Memang Perlu Langsung Saja Kemudian Bagaimana Kita Bisa Memaksimalkan Itu Jadi Jangan Tidak Mengambil Keputusan Itu Jadi Harus Mengambil Keputusan Kemudian Anda Harus Mencoba Semaksimum Mungkin Mencari Sisi Positif Dari Pilihan Anda Itu Jadi Menurut Saya Itu Selamat Semoga Proyek-proyek Selanjutnya Bisa Lebih Sukses Dan Anda Dapat Acknowledgement Yang seharusnya Karena Anda Juga harus Strive Kedepannya Berjuang Untuk Acknowledgement Anda Sendiri Jadi Jangan Terlalu Tergantung Dengan Orang Lain Sekarang Sekarang Ini Istilahnya Kolaborasi Tadi Kata kunci Sudah Anda Kasih Saya Kolaborasi Dan Peer Peer Connection Itu Sekarang Penting Anda Menurut Saya Sudah Di Track Selanjutnya Mungkin Kalau saya Boleh Jadi Kalau prinsip Saya Mencari Kesempatan Selagi Masih Ada Itu Saya Ikuti Dan Yang kedua Adalah Jangan Keluarlah Dari Zona Nyaman Jadi Ketika Posisi Saya Sudah Setahun Setahun Ini Atau Dua Tahun Ini Saya Gini 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 Berarti Saya Harus Mencari Lebih Gitu Aja Si Prinsip Saya Dan Itu Terbukti Memang Orang Berhasil Dalam Berhasil Itu Relatif Bukan Hanya Uang Orang Yang Berhasil Itu Ternyata Yang Yang Tidak Mau Diam Oke Terima kasih Natan Sekali Lagi Dan Ini Serial Pertama Yang Berikutnya Mungkin Akan Ada Lagi Dan Nanti Deskripsi Akan Saya Lengkapi Jadi Informasi Terima kasih Selamat Hari Jumat Selamat Weekend Terima kasih Juga Telah Menonton Setelah Ini Saya Upload Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang